Labu siam dimasak apa ya? Hai Mams, resep ini untuk Mams yang bingung labu siam harus dimasak apa untuk MPAC anak kita? Bahannya, kita akan menggunakan daun katuk, labu siam, lalu ada tahu untuk protein nabatinya, terus kita ada tomat, ini nanti untuk menambahkan rasa, ada daun bawang, seledri, daun salam, dan seperti biasa bawang merah dan bawang putih. Daun katuknya aku potong kecil-kecil supaya anak kita lebih mudah makannya. Nah Mams, kenapa aku suka sekali kasih anak aku daun katuk? Karena daun katuk ini kaya akan zat besi, dan zat besi itu sangat penting buat pertumbuhan anak kita, pertumbuhan otak, gigi, tulang, dan segala macamnya. Jadi aku selalu semaksimal mungkin kasih bahan-bahan yang mengandung zat besi, supaya anakku tidak perlu mengkonsumsi lagi zat besi yang berupa pil atau produk-produk buatan lainnya. Lampu siamnya ini aku juga akan matang kecil-kecil, supaya nanti cepat matang dan anak kita lebih gampang mengkonsumsinya. Oh iya, ini adalah fungsi dari lampu siam, membagi imunitas, mengurangi resok obesitas, melancarkan pencernaan. Jadi walaupun kesannya cuma lampu siam, tapi ini fungsinya banyak banget. Makanya aku menyarankan, sesering mungkin kita kasih lampu siam. Jadi kita tidak perlu kasih prebiotik lagi Mams. Oke, untuk tahu juga aku akan potong kecil-kecil. Tapi karena tahu ini lembut, Mams bisa potong lebih besar atau lebih kecil tergantung usia anak Mams. Bawang putih dan bawang merahnya, aku juga akan potong kecil-kecil. Dan ini aku menggunakan 2 siung bawang putih dan sebenarnya ini 2 siung bawang merah. Cuma karena bawang merahnya kecil-kecil, jadi kesannya agak banyak. Daun bawangnya juga akan kita potong kecil-kecil, supaya nanti tidak membuat anak kita tersedak. Kalau anak kita masih 8 atau 9, itu lebih mudah tersedak oleh si daun bawang ini. Kalau dia kurang empuk, mereka suka agak kerenki gitu. Nah, untuk tomatnya, aku potong kecil-kecil seperti ini. Buang isinya supaya tidak asam. Kita rebus bumbu-bumbunya, daun bawang, bawang putih, bawang merah, dan daun salam, berserta dengan 200 ml air. Setelah itu, kita tambahkan tahu, dan kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, dan daun salamnya sudah berubah warna menjadi kecoklatan, baunya sudah wangi, kita aduk-aduk sebentar, lalu akan kita masukkan labu siam. Nah, labu siam ini kan keras dan agak lama matangnya. Jadi, nanti kalau labu siamnya sudah empuk, baru akan kita masukkan daun katuknya ya, mam. Oke, ini sudah empuk labu siamnya. Aku masukkan daun katuknya. Aku aduk-aduk sebentar. Lalu sekarang, kita akan menambahkan garam dan juga kaldu jamur. Seperti biasa, untuk kaldu jamurnya sangat opsional. Mam boleh berikan atau tidak. Karena sebenarnya, dari daun bawang, bumbu-bumbu, dan juga daun salam ini rasanya pasti sudah kurih banget. Nah, kalau semuanya sudah matang, kita masukkan seledri dan juga tomat. Nah, seledri ini kita masukkan paling belakang supaya dia wangi seledrinya tetap ada. Kalau kita masukkan di depan, malah nanti akan hilang aroma seledrinya. Gitu. Tinggal kita aduk-aduk sebentar, sampai tomatnya agak matang, lalu kita akan hidangkan. Oke, moms. Tinggal kita hidangkan bersama dengan protein hewani, bisa telur dadar atau ayam goreng. Selamat mencoba! Sampai jumpa!